Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Halim Selamat datang kembali di Halim Perdana Official Youtube channel yang saya dedikasikan khusus Untuk mengembangkan bisnis online dan jualan online Kali ini saya akan berbagi informasi Tentang bagaimana caranya memadukan GSA Search Engine Ranker Dengan GSA Captcha Breaker Kita mengetahui bahwa banyak sekali website-website Pada saat login pertama kali harus dilewati dengan Captcha Bagaimana caranya agar supaya Proses pengisian Captcha ini bisa berjalan dengan otomatis Salah satunya adalah dengan menggunakan Captcha Breaker Seperti apa proses memadukan Cara menggunakannya juga Kita berdoa terlebih dahulu Agar supaya pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya Kita berdoa terlebih dahulu Amin ya Allah Baiklah Saya langsung menuju kepada Grafik di Ahref Untuk mengetahui efek dari penggunaan Apa itu Penggunaan backlink Ini saya kecilkan terlebih dahulu gambar saya Ini adalah gambaran Ahref Yang saya miliki Ya grafiknya adalah seperti ini Di sini terjadi peningkatan angka dari Ahref ranknya Hari ke hari terjadi peningkatan yang Alhamdulillah sangat bagus Kemudian URnya pun juga meningkat Demikian juga dengan domain ratingnya Kembali lagi Proses ini disebabkan Pertama karena Allah mengizinkan Dan berikutnya yang kedua adalah atas usaha Salah satunya adalah dengan cara membangun backlink Backlink dan rebacklink Saya memanfaatkan tools GSA Produk-produk dari GSA Untuk membangun backlink Langsung saja menuju ke Server saya Seperti apa Proses backlink dengan Memandukan backlink dengan Captcha Breaker Pertama Saya tunjukkan terlebih dahulu Kinerja dari Captcha Breaker Kinerja dari Captcha Breaker terletak di sini Saya klik saja Di sini disebutkan bahwa GSA Captcha Breaker Sudah sukses melakukan proses Captcha Itu sebanyak 251.000 Lumayan bagus Dan kegagalannya 94% Dimana kalau ditotal dengan kesalahan Sakses ratio nya 62% Luar biasa 62% Sudah berhasil dilakukan proses Captcha Ini adalah kekuatan dari Captcha Breaker Sebenarnya Captcha Breaker ini bisa lagi dilempar Kalau seandainya dia gagal Melakukan proses Captcha Ini akan dilempar ke Yang saya miliki adalah Captcha Sniper Captcha Sniper Captcha Sniper ini benar-benar Mengerjakan di level yang kedua Kalau seandainya GSA Captcha Breaker gagal Oke bagaimana caranya melakukan Menggandeng antara GSA Search Engine Ranker Dengan Captcha Breaker Saya tekan tombol OK dulu Untuk menggandengnya Itu ada di Option Namun sebelumnya Kita harus memiliki Captcha Breaker Dan posisinya sudah harus dalam keadaan aktif Ini adalah Captcha Breaker Dan tidak ada proses setting Yang macam-macam Buka saja Dan dia akan langsung running Saya kecilkan lagi Kayaknya dia tugasnya hanya melakukan Captcha Saya kecilkan lagi Dan dia ada di Minimize Tray Saya tunjukkan efek dari Minimize Tray ya Sebelum masuk ke yang lain Saya buka memorinya Dan disini disebutkan Yang menduduki memori pada saat ini Nah menduduki CPU CPU saat ini adalah GSA Search Engine Ranker Dan Task Manager Sedangkan yang ada di background proses Inilah yang sangat menarik Proses CPU-nya sangat rendah Saya turun ke bawah Saya cari GSA Captcha Breaker Ini dia Captcha Breaker CPU-nya sangat rendah Jadi proses penggunaan CPU-nya 0% Namun memori yang digunakan 297 Ini kelebihan kalau seandainya disimpan di Minimize Tray Saya sudah menyimpan ke dalam Minimize Tray untuk Captcha Breaker Sekarang saya akan melakukan setting di GSA Search Engine Ranker Agar supaya Captcha bisa bekerja dengan baik Prosesnya disini Captcha Kemudian disini ada Saya akan menambah Captcha Captcha Breaker Dan saya akan memberikan Apa yang namanya Ijin ke dia Bahwa yang akan dilakukan Pengulangan itu maksimum 2 kali saja Mencoba sampai 2 kali Tidak harus sampai berkali-kali Kemudian minimum PR-nya 0 Pitch rank-nya Dan maksimumnya di 10 Setelah itu saya tinggal OK Sebenarnya kita bisa juga Memberikan checklist disini Hanya untuk yang do follow saja Tapi sayang karena ada yang no follow Kemudian yang no follow dilakukan do follow Yaudah Saya tidak saya checklist Saya tekan tombol OK Kemudian yang berikutnya Saya lakukan tes Tes Kemudian tesnya adalah Internal test Captcha Breaker-nya ini Saya cek Dan dia sudah bisa menjawab Proses Captcha-nya Dari sini Sudah selesai Proses konfigurasi Captcha Breaker Dengan GSA Search Engine Ranker Sangat mudah Dan sangat sederhana Hasilnya luar biasa Kita bisa mengerjakan semuanya Yang memiliki Captcha Dan itu bisa bebas Perjalanannya 62% Saksesnya Demikian Pembelajaran hari ini Tentang Captcha Breaker Yang dipadukan dengan GSA Search Engine Ranker Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap sehat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!